Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara yang amat dihormati semua Hari ini ada satu cerita Rasanya cerita yang lucu Ini mungkin satu cerita yang lucu Setelah salah satu kepimpinan Tertinggi bersatu Dan juga saya rasa boleh katakan Kepimpinan Perikatan Nasional Membuat pengakuan Bahwa kerajaan Kerajaan BNPH Mungkin Secara spesifikasinya Mungkin BNPH ini pada Untuk pilihan raya kecil pelangai kali Tapi bagi saya mungkin Kenyataan dari Wan Faisal Dalam satu perkongsian dari Admin Facebook page Anah Tahu Dalam tajuk berita dari Malaysia Kini Wan Faisal berkata Gabungan BNPH kerjasama munafik Ho Menurut Wan Faisal Gabungan BNPH adalah kerjasama yang munafik Nah menurut caption dari Facebook page Anah Tahu Abis cara Dah buat Tak tumbang-tumbang lagi PHBN ini Nah di dalam ruangan komen ini Terdapat beberapa komen yang saya nak kongsikan kepada semua penonton di luar sana Satu komen yang amat menarik saya lihat disini Sebuah gambar yang dikongsikan Dan gambar ini bagi saya Khusus untuk Kesemua kepimpinan Perikatan Nasional Dan terutamanya kepada Wan Faisal yang Membuat caption bahawa Kerajaan BNPH ini adalah Gabungan yang munafik Ataupun kerjasama yang munafik Nah kita lihat di dalam komen ini menyebut Dalam sejarah Pilihan raya Umum Tak pernah dengar kemenangan DAP Dibatalkan Kerana rasuah Wah Baru-baru ini Dua kerusi PAS Disahkan oleh mahkamah sendiri Terlibat dengan rasuah Mahkamah telah mengesahkan keputusan Bahawa Dua Kerusi PAS Iaitu PAS adalah gabungan Bersama-sama dengan bersatu Di dalam Perikatan Nasional Sudah dua kali dengar Parti PAS Dibatalkan Kerana rasuah Nah kita dapat Lihat disini Gabungan PHBN Ataupun BNPH Kerajaan Perpaduan hari ini Tidak ada dibatalkan kerusi Terutamanya DAP Dalam sejarah pilihan raya umum Tak pernah dengar Kemenangan DAP Dibatalkan kerana rasuah Tapi PAS pula Sudah dua kali dengar Dibatalkan kerana rasuah Yang pertama Pada Jun 2023 Mahkamah Batal Kemenangan Ahmad Amzad Dikerusi Parlimen Kuala Terengganu Itu yang pertama Dan yang kedua September 2023 pula Perikatan Nasional Hilang kemaman Mahkamah Benarkan petisyen Pilihan raya Barisan Nasional Nah saudara-saudara Yang amat dihormati semua Saya amat menghormati semua Pemimpin politik di Malaysia Amat menghormati perjuangan mereka Kerja kuat mereka Menjadi wakil rakyat Tapi saudara-saudara Untuk Kenyataan Wan Faisal ini Gabungan BNBH Kerja sama Munafik Saya Kurang setuju Saya kurang setuju Sebagai rakyat Malaysia Saya kurang setuju Tapi Mungkin ada Waktu Ada maksud Yang tersirat Di dalam Kenyataan Oleh Wan Faisal ini Rasanya Nah tetapi Di dalam Rangan komen ini Menjawab Hanya dengan Satu komen ini Walaupun banyak lagi komen Tapi Saya Tak nak baca Komen yang lain Saya hanya baca Satu komen ini Berkaitan dengan Dalam sejarah PRU Tak pernah DAP Keputusan DAP Kemenangan DAP Dibatalkan Kerana rasuah Tetapi Pas Sudah dua kali Manakala Pas adalah Gabungan Bersatu Di dalam Perikatan Nasional Nah saudara-saudara Apa Kesimpulannya Kita dapat lihat disini Kita boleh pikir sendiri Saudara-saudara Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fals Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan Dan mohon Akhirnya Ini satu Tamparan yang hebat Untuk Tuan Dr. Mahathir Mohamad Bekas Perdana Menteri Akhirnya ini Satu Keputusan Mahkamah Yang pasti Memberikan Tamparan yang Amat besar Untuk Bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Berkaitan dengan Kes RM Saman RM 150 juta Yang Mengaitkan Nama Datuk Seri Anar Ibrahim Dan juga Tuan Mahathir Nah di dalam Keputusan Mahkamah terkini Disakan Mahathir Telah Kalah Untuk Awal ini Tuan-tuan Satu artikel Mengesahkan Mahkamah Tolak Permohonan Tuan M Minta Anwar Kemuka Dokumen Mahkamah Tinggi Pada Isnin Menolak Permohonan Tuan Dr. Mahathir Yang meminta Supaya Datuk Seri Anar Ibrahim Mengemukakan Dokumen Dalam Kes Saman Fitnah Bekas Perdana Menteri Itu Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali Yang Mewakili Bekas Ahli Parlimen Langkawi Yang Mewakili Tuan Mahathir Berkata Pesuruh Jaga Kehakiman Zahara Hussain Menolak Permohonan Berkenaan Dengan Kos Sebanyak RM 2000 Muhammad Rafiq Berkata Mahkamah Menyatakan Alasan Penolakan Itu Adalah Berdasarkan Isu Dalam Pembelaan Terpindah Anwar Selaku Defendant Mengenai Suatu Acara Atau Peristiwa Yang Berlaku Pada Masa Yang Lalu Tetapi Tanpa Dinyatakan Sesuatu Dokumen Bagaimanapun Beliau Berkata Mahkamah Mengambil Kira Sekiranya Terdapat Dokumen Berkenaan Ia 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 Menjadi Pembelaan Anwar Dan Perlu Dikemukakan Ketika Pengurusan Kes Di Peringkat Prah Perbicaraan Beban Masih Pada Defendant Untuk Kemukakannya Dokumen Kata Muhammad Rafiq Nah Dalam Pada Itu Artikel Yang Lain Menyebut Saman RM 150 Juta Mahkamah Tolak Permohonan Dokter Mahadir Nah Ini Sudah Pasti Satu Lagi Keputusan Yang Amat Buruk Yang Paling Ditakuti Mahadir Rasanya Mahkamah Akhirnya Mengumumkan Mahkamah Tinggi Sya'alam Menolak Permohonan Mantan Perdana Menteri Tunduk Mahadir Yang Mahu Perdana Menteri Hari Ini Dato' Seri Anwar Ibrahim Untuk Mendedahkan Sumber Dokumen Yang Digunakan Anwar Ini Adalah Yang Berkaitan Dengan Dakwaan Anwar Bahawa Mahadir Memperkayakan Diri Dan Kroninya Peseru Jahak Hakumen Zahara Hussein Yang Menolak Permohonan Tersebut Dalam Saman Fitna RM 150 Juta Yang Difailkan Oleh Mahadir Terhadap Anwar Mahadir Memfailkan Saman Fitna Terhadap Anwar Pada Bulan Mei Ekoran Dari Dakwaan Anwar Ketika Kongres Kebangsaan PKR Khas Pada 18 Mac Menurut Laporan Malaysia Kini Mahadir Telah Mengarahkan Mahadir Membayar Kos RM 2000 Kepada Anwar Peguam Mahadir Rafiq Rashid Ali Berkata Mahadir Memutuskan Sedemikian Kerana Perkara Yang Dibangkitkan Berlaku Dalam Tempoh Masa Lama Dan Tidak Mempunyai Dokumentasi Khusus Ini Adalah Berdasarkan Kenyataan Pembelaan Anwar Manakala Dalam Artikel Ini Menyebut Pengurusan Kes Saman Fitna Ini Akan Berlangsung Pada 3 November Dalam Hujah Pembelaan Anwar Telah Merujuk Kepada Bantuan Keuangan Yang Diberikan Kepada Anak-anak Mahadir Dan Juga Amalan Kronism Dan Nepotism Sewaktu Pentadbiran Mahadir Selama 22 Tahun Dalam Hujah Mahadir Mendakwa Anwar Seorang Penipu Yang Tidak Membuktikan Kenyataannya Pada Akhirnya Berkaitan Dengan Saman RM 150 Juta Mahkamah Tolak Permohonan Dokter Mahadir Artikel Dari Harapan Delhi Manakala Artikel Dari Sinar Harian Dotcom Pula Menyebut Mahkamah Tolak Permohonan Tun Mahadir Minta Anwar Kemuka Dokumen Kita Boleh Kata Untuk Awal KS Ini Kita Boleh Kata Datuk Seri Anwar Menang Keatas Mahadir Apakah Komen Anda Terus Kami Sama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe